Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, hari kedua pelaksanaan USBN tingkat sekolah dasar di Jakarta berlangsung lancar. Seperti di SDN Menteng, sebanyak 62 siswa kelas mengikuti ujian sekolah berbasis nasional atau USBN yang akan diselenggarakan hingga 5 Mei mendatang. Hari kedua pelaksanaan USBN tingkat sekolah dasar terpantau kondusif. Matematika menjadi mata pelajaran yang diujikan hari ini. Pelbagai persiapan juga telah diberikan oleh pihak sekolah meliputi uji simulasi hingga sesi bimbingan khusus untuk menghadapi USBN. Termasuk di SDN Satu Menteng, Jakarta Pusat ini. Pihak sekolah bersyukur karena siswa-siswinya dapat mengikuti ujian dengan baik. Ya harapan saya selama tiga hari ini mereka bisa melaksanakan USBN dengan baik, syukur dengan hasil yang optimal. Berbeda dengan siswa tingkat SMA dan SMP di Jakarta yang telah berlangsung melalui ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, di tingkat sekolah dasar hanya memperlakukan USBN dengan pengisian lembar kertas ujian agar meminimalisir potensi kesalahan yang terjadi dalam teknis pengisian. Dan nantinya hasil nilai dari ujian sekolah berbasis nasional ini akan diambil sebanyak 30% untuk kemudian nantinya diakumulasi dengan 70% nilai rapot yang berasal dari kelas 4 semester 1 dan 2 hingga kelas 6 semester 1 untuk nantinya menentukan nilai kelulusan mereka dari tingkat sekolah dasar menuju tingkat sekolah menengah pertama. Dari Jakarta, Abizadri Bagja, Laksana Tiara, Ainews melaporkan.